Intro Oke Masih tetap di Battle of Pame Oke Ini yang terakhir Dan yang terakhir itu selalu yang terbanyak Oke Beri tepuk tangan untuk yang kemuk satu ini Semi kemuk Selamat malam Ini salah satu mimpi gue Gue bisa satu stage dengan idola gue Luar biasa banget Ngerti gak? Bicara soal narkoba Narkoba ini Luar biasa ya Sekarang penggunanya Ada 5 juta Luar biasa Dan penduduk Indonesia 250 juta Jadi setiap 50 orang Indonesia Ada 1 Tondungan narkoba Disini ada 200 orang Berarti ada 4 pengguna narkoba Salah satunya dia Tadi bicara soal narkoba Dan artis-artis banyak yang ditangkep sekarang Banyak yang ditangkep Artis dari dulu banyak yang ditangkep Tapi selalu muncul artis baru yang mengundalkan narkoba Kenapa? Karena bandarnya gak ditangkep Bener gak? Dan lu tau Bandar yang ditangkep itu yang kecil-kecil doang Yang kalau misalnya pedagang itu cuma kelas asongan Jual narkoba asongan Narkobanya, narkobanya Dan lu tau ya Ini sejarah narkoba Di Indonesia jaman Hindia Belanda Narkoba itu sempat legal Dulu namanya opium Kalau sekarang candu Candu itu sempat legal Dan diatur oleh pemerintah Hindia Belanda Dan kalau lu mau beli candu Dulu ada namanya mantri candu Dia punya warung candu Ini serius loh Warung candu ada dibuka di tempat-tempat umum Di sebelah-sebelah pasar Jadi jaman-jaman dulu itu Ibu-ibu pada giting pulang dari pasar Dan lu bayangkan Kalau sekarang Kalau orang-orang giting kan pakai musik I got the feeling Kalau dulu juga mungkin pakai musik I got the feeling That's too nice Gonna be a good night Luar biasa bisnis narkoba ini Dan polisi sepertinya Tidak berdaya Memusnahkannya aja Gak tau cara memusnahkan narkoba Kemarin baru dimusnahkan narkoba 390 kilogram ganja Dengan cara dibakar Ini mau memusnahkan Atau mau giting bareng Lu datang ke kantor polisi Bro Ngapain? Ke kantor polisi Ngapain? Giting Langsung di depan kantor polisi I got the feeling Bicara soal revenue Lu tau revenue Pendapatan Transaksi narkoba Itu 42 triliun It's a good business man Dengan biaya pengacara semua Katanya mencapai 50 triliun 50 triliun Very big business You know Dan lu tau revenue TV ini Bahkan ada TV yang lebih besar Revenue cuma 6 triliun Dan kita tau bosnya Tapi yang 50 triliun Kita gak tau bosnya Aneh gak? I got the feeling Dan lu bayangkan Lu bayangkan Bagaimana lu menyembunyikan Sebuah bisnis 50 triliun Jadi ini kan narkoba Katanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi Gak ada kan narkoba yang terang-terangan katanya ya Katanya Bagaimana lu menjalankan bisnis 50 triliun Dengan sembunyi-sembunyi Bahwa APBN Indonesia cuma 1200 triliun Itu 4% dari APBN Indonesia Lu menyembunyikan 4% dari 4 APBN Indonesia Gak mungkin kan? Kayak gue misalnya nyuri semangka Gue taruh disini Terus gue pulang kan? Ditanya sama nyokap gue Apa di perut kamu? Enggak, gak ada apa-apa Apa ini apa? Enggak, enggak, gak ada apa-apa Itu apa? Enggak, aku hamil Dan ibu kita lebih mempercaya Iya memang kamu hamil Selamat malam nama gue Semi Terlalu detail Sebetulnya dia gak usah I got the feel Oke Akhirnya Dipanggil gak? Dipanggil dong Sini mikir lali Popa Eh, Popai Sama Papau Oke, kita sudah berdiri di depan gini Ini mau penentuan? Enggak Apa? Star Oh, kita mau balapan Balapan, lari Oke Gimana caranya? Gimana caranya? Berdasarkan apa? Berdasarkan tepuk tangan Setuju? Setuju Satu lagi Satu lagi Satu lagi Gak apa-apa, Mas Kamu juga minta Enggak Benar-benar Untuk Bung Semi Oke, tepuk tangan buat Mas Polo Dan pialanya untuk Mas Polo Kita berjumpa lagi minggu depan Tetap di acara Battle of Polo Thank you Terima kasih